Kepintaran itu bagaikan celana dalam, penting untuk digunakan, tapi tidak perlu dipamerkan. Bangga pasti rasanya bisa menjadi smart people alias seorang pintar. Tapi ingat, jangan hanya cukup jadi smart people, tapi jadilah juga wise people. Berikut adalah bedanya, orang pintar dan orang bijak. Orang pintar selalu tahu apa yang diucapkannya. Dia bisa mencerna informasi dan meresponnya kembali dengan sangat cepat. Ucapannya lugas dan juga tajam. Orang bijak akan hati-hati dengan ucapannya. Dia akan memikirkan terlebih dahulu apakah ucapannya itu bermanfaat, apakah akan menyinggung perasaan orang lain, apakah itu perlu untuk diucapkan. Karena orang bijak tahu betul bahwa kata-kata lebih tajam daripada pedang. Sekali melukai hati seseorang, akan sulit untuk menyembuhkannya, meskipun lewat kata maaf. Orang pintar punya kemampuan dan kelebihan yang begitu besar, dan dia sadar akan kemampuan itu. Itulah yang membuat dia percaya diri, dan bahkan terlihat sedikit sombong dan angkuh. Orang bijak juga punya kemampuan dan kelebihan yang besar, tapi dia juga sadar bahwa dia tidak sempurna, dan memiliki kekurangan. Itulah yang membuat orang bijak tetap rendah hati dan terus belajar. Orang pintar mengandalkan logika, mengandalkan pengetahuannya dalam berpikir dan mengambil keputusan. Orang bijak berpikir bukan hanya dengan logika saja, tapi juga menggunakan perasaan dan intuisinya. Dia akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Orang pintar merasa selalu benar, dia sulit menerima pemikiran orang lain yang berbeda. Seringkali terlibat dalam argumen dan bahkan kadang memaksa orang lain untuk menerima pola pikirnya. Sedangkan orang bijak bisa menerima perbedaan antara orang lain dan dirinya. Orang bijak punya toleransi yang tinggi, karena dia sadar bahwa setiap orang berbeda. Kalau ada pemikiran orang lain yang menurutnya lebih benar, dia tidak akan sungkan untuk menerima pemikiran tersebut. Orang pintar minta maaf ketika dirinya berbuat salah. Orang bijak bisa minta maaf walaupun dia tidak salah. Orang pintar banyak berbicara, sedikit mendengarkan. Orang bijak lebih banyak mendengarkan dan berbicara ketika diperlukan. Orang pintar tahu banyak tentang banyak orang. Orang bijak tahu banyak tentang dirinya sendiri. Orang pintar tahu apa yang harus diucapkan. Orang bijak tahu apakah hal itu harus diucapkan atau tidak. Orang pintar menyelesaikan masalah yang terjadi. Orang bijak mencegah terjadinya masalah. Orang pintar mampu membela diri supaya tidak terlihat salah. Tapi orang bijak mampu merendahkan hati dan mengakui bahwa dia salah. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, kira-kira kamu termasuk yang mana ya? Smart people atau wise people? Orang pintar atau orang bijak? Well, memang penting untuk menyadari sekarang kamu termasuk yang mana. Tapi lebih penting lagi untuk kamu bisa memilih. Setelah nonton video ini, kamu mau jadi yang mana? It's not easy to be wise. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena sama seperti saya, kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi seperti yang saya selalu bilang, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Hidup adalah tempatnya untuk belajar. Di sinilah kita sama-sama belajar dan mengingatkan satu sama lain. So, be smart and be wise. Jadilah bukan hanya orang pintar, tapi juga orang bijak. Oke?